Panas guys, panas Panas yang saya rasakan bukan karena saya pakai code guys Panas yang saya rasakan karena satu isu yang dibahaskan di Dewan Negara Barbaro ini Yang mana seorang timbalan Menteri Telekomunikasi dan Lucu Media Yang mengeluarkan satu penyetan yang bagi saya sangat-sangat mengguris hati rakyat Malaysia Terutama orang-orang tanpa Panas Saya pakai code guys Sebab saya mengikuti isu ini di Dewan Yang Mulia guys Sebentar lagi kita sama-sama saksikan video ini dan kita sama-sama bahas Oke guys, kepada kamu semua yang ingin buat tanggapan Kamu boleh komen di ruangan komen Dan sebelum kita teruskan video ini Saya ingin mengucapkan salam berdekat dan selamat menyebut hari Malaysia Let's go! Apa yang dialami oleh Adi Reviona adalah simptom kepada masalah yang sudah lama wujud Yang berhormat Khususnya di negeri Sabah Untuk pertahuan yang berhormat juga Adik yang tersebut yang tadi ni YouTuber Tidak ada exam, kita dah cek lah 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 Sebagai timbalan Menteri Telekomunikasi dan Multimedia Patutkah tidak patut Dia dengan yakin Mengeluarkan kenyataan yang dia tidak pasti Semuanya betul atau salah Jadi dia tidak ada exam Kau sentuh, hanya YouTuber ya Untuk mengambil nama Jadi maknanya dia terkenal sekejap Tetapi sebenarnya tidak ada exam pun Sebenarnya tidak ada exam pun Sebenarnya tidak ada exam pun Saya sendiri pun saya berasa sangat kecewa dan sedih Kerana timbalan Menteri sendiri Tidak macam begitu Tanpa bersemuka dengan saya terlebih dahulu Tidak komunikasi apa-apa Tiba-tiba sejak boom gitu Sebagai Menteri Telekomunikasi dan Multimedia Seharusnya dia sedar bahwa satu kenyataan Yang tidak betul dan Tidak benar Itu merupakan satu kesalahan Guys Apa pendapat kamu? Panas kecetak? Dengan yakin Menteri ini Timbalan Menteri ini Berdiri untuk menjawab Isu yang dibahaskan di Dewan Negara Dengan mengatakan adik yang Ini yang merupakan YouTuber YouTuber Dia cakap YouTuber YouTuber guys Dia mengatakan Viviana Pada masa Viviana naik ke atas program Untuk mencari liputan internet Bagi menjawab soalan perpiksaan pada masa itu Dengan yakin dia cakap bahawa Viviana hanya mencari nama dan publicity Sebagai seorang YouTuber Guys Dengan yakin dia cakap begini guys Jadi dia tidak ada exam kosan itu Hanya YouTuber ya Untuk mengambil nama Hanya YouTuber ya Untuk mengambil nama Apa pendapat kamu guys? Walaupun dia sudah minta maaf guys Bagi saya Sangat sukar untuk orang Malaysia Memaafkan Kenapa? Sebab kenyataan ini Keluar daripada Bull Seorang Menteri Selain Komunikasi Dan Multimedia Malaysia Guys Kalau kamu ada pendapat Ada tanggapan Pasal Menteri ini Kamu boleh komen Di ruangan komen Dan Ya guys Sebelum saya akhir video ini Pastikan kamu yang baru singgah di Channel ini Pastikan kamu support Channel ini Dengan menekan tombol subscribe Dan Jika kamu suka Kamu boleh like Dan jika kamu tidak suka Kamu boleh dislike Jika tidak mengapa Dan jika kamu Rasa video ini bermanfaat Kamu boleh Share di media sosial Seperti Facebook Oke guys Pastikan Pastikan Terus melakat Di channel ini Dan kita jumpa lagi Di Lain video Bikimparas Bikimparas